Intro Ya pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di program Dokterku disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang masih membahas mengenai dampak psikologis berita duka pada anak bersama dengan Kak Jovita Maria Verliana M. Psi Psikolog beliau adalah psikolog dari rumah sakit Royal Taruma dan Kak Jovita dilanjutkan kembali ya jadi sebenarnya tadi menarik sekali pendekatan komunikasi yang perlu dibangun pada saat menyampaikan kabar duka kepada anak dan sekali lagi kabar duka itu luas ya artinya bukan sesuatu yang hanya sekedar tadi kematian aja tapi sekedar kehilangan barang pun juga bisa bersifat duka juga betul perceraian orang tua perceraian segala macam lah gitu ya yang intinya tadi membuat emosi kita jadi ya teraduk-aduk lah segala macam nah ketika kita berusaha untuk menyampaikan tadi selain pemilihan kata atau diksinya ini gitu ya sebenarnya apa sih yang perlu diperhatikan juga apakah timing juga sangat perlu diperhatikan juga disini karena kan momennya ini harus bener-bener apakah si anaknya ini memang harus dalam keadaan dia happy dulu baru kita pelan-pelan masuk memberi tahu gitu ya atau sebetulnya pada saat dia bertanya pun wah ini udah mulai nih pertanyaan-pertanyaan seperti ini keluar gitu dan kita harus bener-bener jujur bisa mulai pelan-pelan diberikan pemahaman pada saat itu juga kira-kira seperti apa sih kak apakah timing ataupun pembelian kata dan kemudian apa lagi yang bisa diperhatikan disini gitu silahkan untuk mendekatkan komunikasinya pada saat menyampaikan berita duka sebenarnya kunci utamanya adalah persiapan persiapan ini terutama lebih kepada persiapan si orang dewasanya terlebih dahulu kalau kita gak siap kita akan gak bisa juga dijelasin ke anak gitu kan ya nah persiapan itu berarti satu memang butuh kitanya tahu dulu informasi apa yang harus kita berikan dan bagaimana sikap kita dalam menghadapinya karena itu yang paling dilihat oleh anak dan memang terpapar dengan anak secara langsung jadi kalau misalnya contohnya kita panik, kita histeris, kita teriak kemudian kita sampai menunjukkan respon-respon yang tidak semestinya misalnya kan nah kemudian dilihat anak lainnya akan menjadi hal-hal yang memang traumanya sama dia jadi dua kali lipat karena sebuah trauma sama peristiwanya itu sendiri kemudian yang kedua trauma terhadap melihat perilaku orang tuanya yang memang seperti itu nah sehingga disini persiapan caranya adalah satu, memang kita bahasanya harus memang sesuai dengan pemahaman anak tadi harus konkret, harus real disertai dengan contoh-contoh yang memang berkaitan sama keseharian mereka yang kedua adalah kita harus lihat usia anak kalau untuk berita-berita duka gitu ya apalagi ini adalah duka karena misalnya meninggal orang yang paling dekat misalnya contohnya orang tuanya dia sendiri untuk anak-anak balita dia kan belum memahami konsep mengenai meninggal atau kematian gitu ya nah sehingga kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar kepada anak-anak balita gitu ya nah sehingga biasanya menunggu seperti yang dikatakan menunggu anak itu bertanya karena salah satu tanda anak itu siap itu adalah dan anak itu tahu adalah saat dia bertanya gitu sehingga pada saat dia bertanya kita baru menjelaskan itu kalau untuk dibawa anak usia balita yaitu dibawa 5 tahun tapi kalau sudah usia SD dia sudah punya pemahaman, sudah punya konsep dan sehingga kita bisa menjelaskan secara kita terlebih dahulu gitu gak usah menunggu yang bertanya kita bisa menjelaskan nanti setelah itu baru anak akan muncul pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang bisa kita jawab dan sebagai orang tua kalau misalnya kita juga tidak siap dalam menjawab daripada kita berbohong atau menjawab hal-hal yang tidak benar kita bisa meminta pendampingan dari orang-orang yang kita percaya lebih tahu daripada kita lebih paham dan lebih bisa daripada kita contohnya misalnya oh sang kakak saya bisa lebih bisa menjawab misalnya jadi kita minta kakak mendampingi kita dalam menjelaskan kepada anak ataupun misalnya orang-orang terdekat yang kita percaya dan kita tahu dia memang mampu gitu ya nah kemudian yang ketiga timingnya juga perlu gitu jadi beritahu kan pada saat memang anak itu siap untuk mendengarkan gitu contohnya apa tidak pada saat anak itu memang lagi emosinya kurang stabil tidak pada saat misalnya anak lagi lelah kemudian lagi memang tidak dalam kondisi yang baik gitu ya misalnya lagi sakit dan sebagainya itu bukan saat yang tepat nah sehingga ceritakan pada saat situasi dan emosi si anak itu memang dalam keadaan yang mendukung dan kemudian sisanya adalah sebetulnya yang dibutuhkan adalah pendampingan pendampingan ini berarti si orang tua harus siap memang mendampingi anak dalam kehidupan anak tersebut sehingga yang dinamakan pendampingan itu dalam hal apa aja yang pertama kebutuhan biologis anak harus tetap terpenuhi jadi contohnya adalah gini saat misalnya katakanlah seseorang di dalam keluarga misalnya kepala keluarga meninggal pasti sang ibu atau istri itu juga punya rasa duka, kesedihan, kekecewaan yang mendalam nah kemudian ini memang harus dia hatasi terlebih dahulu baru dia bisa menjelaskan ke anaknya gitu nah dalam hal ini memang kan susah juga ya karena satu lagi berduka gimana mau menjelaskan kepada anak makanya kita butuh waktu dan proses itu yang pertama perlu dipahami nah kemudian kalau misalnya pada saat si kepala keluarga sedang sudah katakanlah dipanggil yang maha kuasa gitu ya kita bisa menjelaskan kepada anak kalau misalnya untuk usia SD bahwa katakan bahwa papa sudah meninggal kita jelaskan konsep meninggal ini apa meninggal itu artinya misalnya tidak bernafas lagi, sudah tidak bisa makan, tidak bisa bekerja jantung, organ-organ lain sudah memang tidak bisa berfungsi dengan baik gitu kan sehingga akhirnya memang harus dimakamkan untuk anak SD boleh kok kita ajak ke pemakaman karena dia akan melihat secara langsung sudah bisa ya? sudah bisa, tapi kalau memang anak balita tadi sebaiknya memang tidak betul kan karena dia memang juga belum mengerti ini gitu ya nah anak SD boleh dan yang paling penting adalah gini jangan nunggu ada keluarga atau pihak terdekat yang meninggal baru kita memberikan pemahaman pertama pada anak itu agak susah dibanding kalau kita memang persiapkan dulu sebelumnya jadi sepertinya apa misalnya ya dari contoh-contoh berita yang ada sekarang kita mulai menjelaskan tuh mengenai apa sih kematian apa sih meninggal dunia itu apa sih dampaknya buat orang-orang di sekitarnya terus contohnya misalnya ada keluarga atau kerabat jauh yang misalnya meninggal nah kita diskusikan juga ke anak kita ceritakan ke anak kalau anak kita udah SD kita bawa juga dia misalnya untuk mengunjungi keluarganya kemudian ke pemakanannya atau kemudian ke rumah dukanya disitu makanya anak akan punya konsep pelan-pelan dengan dia punya konsep pelan-pelan nah pada saat nanti ada keluarga terdekat yang memang meninggal dan dia akan lebih siap responnya sudah lebih kuat betul dia lebih siap dibanding kalau dia belum pernah tahu sama sekali gitu ya jadi bekal informasi juga informasi itu memang harus diberikan secara sedikit-sedikit bertahap lewat apa ya lewat hal-hal yang ada sehari-hari lewat berita di televisi gitu kan ada peristiwa apa kita harus ceritakan kepada anak dan ceritakan itu lebih ke arah pemahamannya maknanya mengapa itu bisa terjadi sampai apa perasaan orang yang memang mengalami dan bagaimana kita sebagai orang-orang luar bisa mensupport orang-orang yang memang membutuhkan untuk disupport pada saat memang ada pihak-pihak tertentu yang terdekat yang memang meninggal dunia oke terlepas dari respon si anak itu sendiri ada yang mungkin oh langsung oh iya bisa menerima ada juga justru malah jadi takut atau malah jadi menarik diri gitu ya dan gak mau denger lagi gitu itu bagaimana tuh kak jadi kan sebenarnya karakter anak juga beda-beda ya ada yang memang oh berani terus langsung paham terus malah dia malah balik bertanya lagi lebih dalam lebih kritis gitu ya tapi ada juga yang jadi malah jadi diem iya diem terus jangan-jangan diemnya itu karena ya takut ya atau memang benar-benar waduh gak jadi trauma atau apa kan kita gak tahu begitu ya kak untuk melihat respon si anak ini juga sejauh apa sebagaimana itu nanti dan selanjutnya juga bagaimana kalau ternyata ada hal yang tidak kita inginkan jadi karena informasi yang diberikan begitu bagaimana itu jadi setiap anak kan punya karakteristik yang memang berbeda-beda dan ini kita sebagai orang tua harus bisa memahami orang tua ataupun pihak-pihak terdekat harus bisa memahami nah untuk anak-anak yang introvert biasanya dia kan lebih kecebrung kesedihannya itu dia dilakukan atau diekspresikan dengan cara dia berdiam diri terlebih dahulu kemudian dia berpikir sendiri gitu kan atau mungkin dia melukis menggambar kemudian semua kegiatan-kegiatan yang internal yang dilakukan tapi biasanya untuk anak-anak extrovert dia lebih ke arah bisa menangis lebih bisa lebih berteria ekspresif bercerita mengungkapkan gitu ya nah apapun tipenya kita tetap harus menggampingi sehingga bagi anak introvert pun mengatakanlah tadi ini bilang dia diem jadi akhirnya murung kita asal kita ada di sebelahnya kita kan gak usah takut bahwa dia akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan misalnya contohnya ya di sebelahnya kemudian kita penuhi kebutuhan biologisnya kebutuhan biologis waktunya makan ya kita beri kita dampingi dia makan kita temani kemudian waktu dia melakukan aktivitas kesehariannya juga kita temani gitu ya terus kemudian juga kita bisa menanyakan atau kepada kepada si anak apa sih yang sedang kamu pikirkan apa yang kamu rasakan gitu ya dan bisa juga kita sebagai orang tua yang memang memunculkan itu misalnya contohnya bunda lagi sedih nih bang gitu kan bunda tahu juga dan bunda bisa melihat pasti abang juga lagi sedih ya gitu ya nah kalau misalnya dia tidak bisa bercerita kita dulu sebagai bundanya kita bercerita jadi dipancing gitu ya betul seperti apa sih dicari tahu pikirannya perasaannya saat itu dan nangis gak apa-apa marah gak apa-apa kecewa gak apa-apa apapun itu semua adalah hal yang normal karena sebetulnya kan ada ada tahap-tahap kedukaan nih gitu kan yang pertama biasanya tahapnya itu denial siapapun itu baik anak-anak maupun orang dewasa kalau misalnya mendengar atau mengalami peristiwa duka itu pasti yang pertama adalah tahapnya denial denial artinya penolakan gitu ya mendinai gitu jadi akhirnya menyangkal gitu ya dia kan merasa bahwa ah gak mungkin gitu gak mungkin ini terjadi gitu kan contohnya misalnya untuk keluarga atau pihak terdekat yang bersama meninggal coba deh mungkin salah mungkin dia cuma tidur sebentar mungkin dia bisa akan diobati misalnya seperti itu dan ada berbagai macam denial gitu ya terus kemudian kalau sudah tahap denial itu dilewati nah terus kemudian ada yang namanya tahap berikutnya yaitu dia mulai tahap yang namanya dia mengatakan bahwa aku seharusnya tidak mengalami ini gitu ya terus dia akan mengasa bahwa ada tahap menyalahkan juga nah menyalahkan ini orang ada dua macam ada yang menyalahkan itu ke lingkungan ada yang ke diri sendiri gitu contohnya kalau untuk meninggal misalnya ya ah dokternya gak bagus dokternya gak pinter ada kesalahan ya kan halang ngasih obat salah apa itu biasanya kalau kesalahan ke dalam diri misalnya aduh saya tidak merawat dia dengan baik saya gak punya waktu buat dia makanya dia meninggal itu berarti menyalahkan atau ngeblame diri sendiri gitu ya terus kalau sudah adalah berikutnya tahap bergaining menawar gitu menawar ini macam-macam ada yang kemudian berdoa pada Tuhan Tuhan kalau kau memang hidupkan kembali dan sebagainya gitu kan ya aku akan misalnya bernasar apa dan sebagainya ada juga yang apa namanya itu adalah tahap-tahap bergaining gitu ya misalnya contohnya jadi dia kan tawar-menawar terus kemudian berikutnya ada yang berikutnya tahap berikutnya dia akan mengalami yang namanya tahap mulai yang namanya depression nah di depression ini adalah tahap dimana kita betul-betul harus memang memberikan support pada orang-orang yang kehilangan karena depression adalah tahap dimana mereka akan mengeluarkan semua bentuk kesedihannya gitu entah dalam bentuk nangis sejadi-jadinya yang tadi saya bilang gak mau makan tidak ditutup-tutupi lagi tidak ditutup-tutupi lagi gitu ya gak mau ketemu orang itu akan dia lalui gitu tapi sekali lagi pendampingan itu perlu kemudian kalau sudah dia lewatin tahap ini sudah katarsis nih udah keluar udah penuh gitu ya udah keluarin penuh nah kemudian baru dia akan sampai kepada tahap yang terakhir yaitu penerimaan atau acceptance begitu dia sampai itu lama juga ya dan setiap orang memang waktunya itu berbeda-beda ada yang lebih cepat ada yang lebih lama tapi secepat apapun tetap namanya memory akan ada dan terbawa tapi at least dia sudah bisa berfungsi sebagaimana mestinya atau sesedia kalanya jadi artinya kembali lagi lah ya artinya gak yang benar-benar tadi jadi sedih sekali atau apa karena sudah melewati tahapan-tahapan tadi taruh menawar segala macam sebelumnya menyangkal dulu terus kemudian apa tuh tadi eh banyaknya ada lima tahapan intinya begitu ya Kak oke ini sekarang masuk ke pertanyaan social media dulu ya ini ada ada tiga jawab cepat boleh gitu kan ini dari RM Bekasi maaf agak out of topic dikit nih Kak saya dan suami memutuskan angkat anak perempuan dari dia usia satu tahun sampai sekarang sudah tiga tahun usianya dan Alhamdulillah sekarang hamil bisa kasih di adik pertanyaan saya sejak usia berapa anak diberi pemahaman bahwa dia anak adopsi apakah di usia 18 tahun atau sejak dari Balita pun masih eh mulai mulai diberitahu pelan-pelan agar dia tidak kaget saat dewasa karena saya ingin dia tahu dari saya sendiri langsung gitu bukan dengar dari orang lain terima kasih mohon tanggapan adopsi ini termasuk berita duka atau bagaimana sebetulnya sebetulnya respon dari berita itu ya yang hampir sama dengan respon kedukaan jadi memang bukan exactly peristiwa duka tapi respon yang bisa terjadi dari pemberitaan itu yang hampir mirip dengan respon pada saat kita mengalami kedukaan nah kemudian kalau kita lihat disini ini pertanyaannya memang ini ya memang sangat bagus dan dalam ini makanya namanya RM di singkat gitu iya betul inisial ya iya inisial ya oke silahkan nah sebetulnya batasan usia untuk memberitahukan anak adopsi kapan ini tidak ada batasan yang pasti karena ini semua tergantung sangat tergantung dari satu kondisi keluarga dan kemudian yang kedua terlebih kepada kesiapan mental si anak nah gimana kita bisa tahu kesiapan mental oleh karena itu tadi kan anaknya masih 3 tahun ya nah kalau usia balita memang sebaiknya jangan dikasih tahu terlebih dahulu karena percuma juga dia gak ngerti yang penting bagi dia orang tuanya ada sama dia tiap hari ada ada 2 lengkap ya lengkap terus kemudian juga dia terpenuhi kebutuhan dasarnya makan, minum, tidur, bermain dan sebagainya ya kan sekolah nah itu nah kemudian usia berikutnya ya misalnya SD itu kita juga lihat karena anak kan tipenya macam-macam ada yang tipe yang mudah stres ada yang rentan ada yang misalnya kita udah lihat ini anak memang tipe pencemas gitu ya kalau memang ketahanan mentalnya belum cukup kita tidak jangan menceritakan terlebih dahulu gitu jadi lebih ke arah kita PRnya lebih ke menata dulu hal-hal yang memang belum mantep nih pada kepribadian dia contohnya ada anak yang dari awal sudah tipe pencemas gitu ya apalagi kita tahu itu semua kan ada yang namanya faktor bawaan juga apalagi anak adopsi berarti kan memang ada sesuatu yang memang sudah dibawa dari dia ya nah itu kita akan lihat bahwa misalnya kalau contohnya dia tipe pencemas atau tipe yang stressful dan sebagainya kita benahi dulu kita tata dulu dan kita dampingin dulu bagaimana supaya dia tidak menyembuhkan ceritanya perasaan cemasnya ini contohnya dari apa ya kita tingkatkan kepercayaan dirinya kita kemudian berikan aktivitas-aktivitas positif sehingga dia punya harga diri yang tinggi dan bapak tahu bahwa diri dia mampu kita masukkan dia dalam berbagai lingkungan sosial yang ada sehingga dia punya kemampuan untuk bisa beradaptasi bisa menyelesaikan masalah kemampuan menyelesaikan masalah ini perlu sekali kalau kita sudah lakukan itu nah nanti kemudian pada suatu usia tertentu kita merasa anak ini sudah mantep nih gitu ya kemudian minta juga dukungan dari keluarga-keluarga terdekat gitu ya nah kita baru bisa menyampaikan hal ini oh jadi harus tadi di dukungan keluarga juga ya jadi jangan kasih tahu dulu ya sebelum anak kayak ini mentalnya kan ada juga yang mungkin yang maaf pecaplosan atau apa minta dukungan karena itu sangat penting jangan sampai kita berkata apa yang lainnya berkata beda gitu kan jadi sepakati dulu bersama terus kemudian kita lihat begitu anak ini sudah mantep gitu ya sudah oke dalam hal kepribadian bisa menerima berita ini dengan kurang lebih hal yang positif nah itu baru kita beritahukan kalau mungkin orang tua merasa bahwa aduh saya saya bingung nih kapan nih saya sih udah berusaha ngasih apa namanya dasar-dasar yang bagus tapi saya gak tahu dia udah mantep atau belum nah silahkan bisa konsultasi juga dengan alinya misalnya psikolog atau psikiater kemudian kita akan melakukan assessment kepribadian namanya dan kita akan melihat kondisi mentalnya ini sudah cukup kuat atau belum kemudian baru kita akan suggest ke orang tuanya bu dia udah siap oke oke bisa diceritakan betul baiklah kita istirahat dulu sejenak oke dilanjutkan kembali di segmen terakhir nanti ya baiklah pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami kami akan kembali sesaat lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati